Bismillah Istri Ana Bukan istri Ana, jamaah Ini pertanyaannya Cuma karena pertanyaannya gak pake Assalamualaikum, walaahapa Langsung istri Ana Anak pikir istri Ana, gak kayaknya Istri Ana masih umur 20 tahun Dia gak ngomong, dia umur berapa Dan selalu iri melihat teman-temannya Yang masih bisa sekolah lagi, kuliah Dan juga nongkrong-nongkrong Istri izin sama Ana untuk kuliah lagi Padahal anak masih kecil Dan kami sudah bertekad tidak menitipkan anak ke babysitter Mohon nasihatnya Ustaz, syukran Jazakumullah khairan Ya, jamaah Kita punya masalah Tapi masalah ini insya Allah bisa diselesaikan Anda gak tau ya Kalau mungkin anak salah tolong ditegur Di Indonesia ini ada gak kuliah Yang lulus jadi istri Lulus jadi istri Atau jadi ibu Belum ada kan Yang ada kuliah lulus jadi Jadi bidan, jadi dokter, jadi insinyur Jadi istri gak ada Inilah penyebab banyak orang Akhirnya gak bisa jadi istri Ya harapan anak mudah-mudahan ke depan lah SMA itu anak-anak sudah Diajarin ada materi nanti Mudah-mudahan ke depan Yang mungkin ada di Dinas pendidikan ya Bisa memasukkan Di materi SMA Semua SMA Pelajaran menjadi Istri Dan menjadi ibu Kenapa? Karena di negeri kita ini Ada aturan Menikah Batasan umur paling muda menikah Itu umur 19 tahun kan Buat perempuan Itu lulus SMA kan? Seharusnya ketika dia lulus Sudah siap Banyak anak-anak ini Siap untuk berzina Tapi tidak siap untuk menikah Masya Allah Semangat banget Diajarin ini itu Enggak Jadi Apa yang harus Antum lakukan Sama istri Antum? Antum duduk sama istri Antum Berbicara tentang Tujuan hidup ini Kenapa kita hidup Dan untuk apa kita hidup? Kita hidup bukan untuk Bersenang-senang Tapi kita hidup Untuk berjuang Jelaskan tentang hal itu Kemudian yang kedua Ajak istri Antum Melihat orang-orang Yang lebih susah dari dia Penyebab orang Tidak menerima keadaan Dan tidak bersyukur itu Karena melihat ke atas Dia berpikir Teman-temannya Senang masih iso kuliah Iso nongkrong-nongkrong Padahal temannya Nunggu ada yang melamar Nggak, oh no Sing melamar Lu iya lu jemaat Ada yang sampai bekerja Setelah kuliah Dia bekerja Sampai umur 30 35 Nggak ada yang melamar dia Engkau lihat nih Engkau mau kuliah Nanti berujung Seperti itu Atau engkau lihat Orang-orang yang hidupnya Lebih susah Lala sekolah Walah punya keluarga Dan hidupnya menderita Dan ketiga Engkau berikan Perhatian lebih Kepada istrimu Karena kadang-kala Setelah engkau ajak Istrimu melihat Kepada yang dibawa Ajak dia jalan-jalan Jangan dia Berteman dengan orang-orang Yang hanya akan Membuat dia menderita Iya jemaat Datang ke teman Yang rumah Ke teman Yang istri orang kaya Itu kadang-kadang Buat menderita Kalau Antum Habis ngajak istri Ke rumah orang kaya Pulangnya Mampirno Ke rumahnya Orang-orang yang susah Sebelum sampai rumah Jadi itu Insya Allah Sampai rumah Dia gak lagi ngomong Bang Allah bang Lihat karpetnya bang Dari Turki bang Ajak ke rumahnya Orang yang pakai tiker Jadi gak jadi Ngomong dia Kau lihat tadi Yang pakai tiker Iya bang Sohi pakai tiker Rumahnya orang itu Itu jemaat Jadi kadang-kadang Kita melihat ke Atas Menderita kita jemaat Allah menderita Dan sekarang Dengan adanya online ini Semua ada di HP Antum punya handphone Sudah bagus ya Antum di kantor Handphone antum Mungkin Masya Allah Paling bagus Tapi ketika Antum melihat handphone Ada keluaran baru Ini itu Ya Allah Susah nah hidupnya Pakai handphone ini Kok lambat sekarang Handphone ini ya Agak gak lambat Cuma gara-gara Ngelihat itu Jadi lambat Handphone antum Maka tolong Lihat ke Bawah Ustadz Saya bekerja Saya bekerja Di kantor yang perempuannya Banyak tidak berjilbab Dan mau gak mau Harus berkomunikasi Setiap hari Dan duduknya dekat Masya Allah Dan anak Sudah mencoba Menjaga Menjaga Namun perempuan itu Tetap kadang Me Me Apa ini Jaman Coba-coba Apa ini Mencolek Oh Masya Allah Mencolek Atau menepuk Apa yang harus saya lakukan Apakah harus Resen Jaman Antum mengatakan Yang salah perempuan itu Kan Iya Ustadz Salah yang dia Anda gak salah Antum berada Di tempat yang salah Iya Kalau Antum Mau bertahan Di tempat itu Ya Antum Harus bisa Mendakwain mereka Kepada kebenaran Jadi kalau Antum Berada di tempat itu Dalam kondisi Antum berpikir Saya mau cari uang Saya gak ngurusin itu Antum tiap hari Dicolek Kalau gak Anda gak salah Tia yang salah Allahu akbar Enggak Antum kau mau tetap disitu Amar ma'ruf nahi mungkar Kata Nabi SAW Man ra'a minkum mungkaran Fal yugayir hu biyadi Barang siapa diantara kalian Melihat kemungkaran Hendaklah merubah dengan tangannya Gak mampu Gak mampu Maka dengan lisannya Gak mampu Maka dengan hatinya Wa dhalika ad'afu'l iman Karena boleh jadi Antum ketika dicolek Pertama kedua Antum merasa Dia yang Salah Lama kelamaan Antum rindu Kok gak ada yang nyolek Itu karena Kebiasaan loh Kebiasaan Seperti Antum Kalau tiap hari Melihat berhala Tiap hari melihat berhala Yang disembah Pertama Antum Lama kelamaan Biasa Maka jangan sampai Antum Akhirnya terbiasa Maka kalau Antum tetap Mau bertahan disitu Antum harus bisa Amar ma'ruf Dan menjaga mereka Menyampaikan kepada mereka Sebagai seorang muslimah Seperti apa Dan tunjukkan Anta muslim Ana Masya Allah Ana seneng banget Dengan cerita ini Cerita seorang pemuda Yang ada di lift ya Di Eropa Di Amerika Ana lupa ceritanya Ketika dia ada Dalam lift tersebut Tau-tau ada perempuan Dengan Riasan yang menor Dengan Pakaian Yang kainnya kurang Itu Masuk Pemuda muslim ini Langsung menundukkan pandangan Kebaw Marah itu perempuan Aku sudah berhias Seperti ini Engkau gak ngeliat Karena tujuan perempuan Pakai-pakaian yang mini Dengan riasan Seperti itu Apa tujuannya Untuk dilihat Ketika dia Dicoe-coekin Dia marah Apa kata pemuda ini I'm sorry I'm muslim Perempuan apa itu Islam Dijelaskan Islam Akhirnya dia minta Nomor telepon Dikasih nomor telepon Islamic center Masuk Islam Itu Jangan antum disana Anda takut Terlalu keras Terlalu kaku Nanti Gimana Kan gak enak Sama harim-harim Itu Allah Yahdi Tapi ada pertanyaan Pagi bahasa Arab Masya Allah Apakah termasuk Talbis Iblis Termasuk Tipu daya Iblis Menghafal Quran Tanpa mentadaburi Jadi begini Tadabur itu Tingkatan yang tinggi Orang itu Belajar baca dulu Kemudian selesai Bisa baca Dia menghafal Dan usahakan Antum liat Umur antum berapa Kalau anak-anak kecil Belum bisa terdabur Anak-anak itu Menghafal Nalarnya belum Makanya kadang-kadang Kita melihat ya Pelajaran di Beberapa sekolah Itu pelajaran yang Boleh jadi Kurang tepat Anak masih kecil Disuruh Merenungkan Dikasihi Dikasihi apa Kasih tulisan cerita Tentang apa Lalu dikasih pertanyaan Apa artinya ini Apa artinya ini Apa artinya ini Anak kecil itu belum bisa Akhirnya Dia kalau mau jawab itu Baca lagi kan Dicariin jawabannya Oh ini jawabannya Ini jawabannya Padahal anak kecil itu Suruh nghafal aja Suruh nghafal Umpamanya Kelurahan Kelurahan itu apa Jelaskan Kemudian desa Desa itu apa Karena dia masih kecil Belum bisa Nalar Nanti sampai Waktunya Dia akan nalar Makanya Di masa kecil itu Anak-anak Suruh nghafalin Saja Dan hafalan kita Sejak kecil itu Nggak hilang Barakullah Fikirnya Seperti itu Jadi Kalau bicara Antum Momentadaburi Antum Lihat umur Antum berapa Kalau Antum Sudah lulus SD SMP Anak SMP Sudah Masya Allah Sudah bisa Dia Maka nasihat anak Kalau Antum nghafalin Quran Yang Antum hafal Jangan lupa Antum baca artinya Baca artinya Nanti udah berapa lama Lupa sama artinya Baca lagi Seperti kita Baca Al-Fatihah Antum usahakan Tiap pekan itu Baca Al-Fatihah Dengan tafsirnya lagi Baca lagi Baca lagi Supaya Antum lebih Menghayati Nantinya ketika Baca Al-Fatihah Ustadz A-S-S-W-R-W-B Saya maaf Ini doa Antum jangan singkat Kecuali tintanya Tinggal sedikit Terus jawabannya apa W-S-W-R-W-B Ustadz bagaimana Jika ada dosa Yang telah diakui Dan sudah tidak Berbuat salah Tapi ternyata Ada juga kesalahan Yang muncul Dan kesalahan itu Tidak sebesar Kesalahan yang dulu Tapi ternyata Kesalahan yang lalu Diungkit-ungkit terus Dan selalu Marah Khawatir kesalahan Akan terulangi lagi Iya Ini kayaknya suami istri Iya Banyak wanita itu Trauma dengan Kesalahan suaminya Dan itu Wanita Sampai kalau Antum keliling dunia Memasukkan wanita itu Ke sekolah Paling baik ya Tetap lulusnya Wanita Bengkok Dia itu Punya fikir Lupa Fikir lupa Fikir ingat Lupa sama Kebaikan Ingat sama Kesalahan Itu perempuan Ini Dan ini Bukan merendahkan Wanita Sebagian berfikir Bahwasannya Ketika Nabi Menyebutkan Wanita itu Bengkok Wanita itu Akalnya Kurang Agamanya Kurang Mereka berfikir Ini sebagai Bentuk Pelecehan Buat wanita Ini sebagai Bentuk Pencerahan Buat para suami Agar tahu diri Bagaimana dia bersikap Dengan istrinya Agar dia sabar Agar dia Tabah Agar dia tidak Menuntut lebih Kepada istrinya Pujuhmu Kayak Unuh Anjani Antung Datang saat Ini loh Sama Istri Nabi S.A.W Di rumah Nabi Piring pun Pernah pecah Bayangkan Di rumah Rasul S.A.W Di rumah Rasul S.A.W Subhanallah Pernah Suara Istri Lebih tinggi Dari suara Nabi S.A.W Terjadi itu Tapi Nabi Memaklumi Jadi kalau Antung Istri ini Ingat dengan Kesalahan Antung Yang kecil Yang buru Ini macem-macem Antung tahu Ya us Kayak gini Kutu Sabar Jadi Solusinya Antung sabar Ketika dia Ingat dengan Kecil itu Astagfirullah Wattubu Antung langsung Dia ingat Bang Antung Pernah berbuat Anul Astagfirullah Wattubu Supaya dia tahu Antung sudah Tau Nanti dia ingat Lagi Sudah istighfar Antung Dan Antung Katakan Ana minta maaf Antung Jangan Mengatakan Ana kan Sudah minta maaf Jangan Dia lupa Sama minta maaf Antung Dia ingatnya Masalahan Antung Maka ketika Dia ingat Dengan kesalahan Antung Jangan Mengingatkan dia Kalau Antung Sudah minta maaf Jangan Antung Ketika Engkau pernah Melakukan ini Bang Lo khawatir Bang Astagfirullah Jalau maaf Sepuroni Seribu maaf Kupinta Untuk setiap dosa Yang menganggap Semua amalan Itu baik Semua pengajian Itu sama saja Dan disebutkan Banyak amalan Amalan Ya maaf Orang tua kita itu Orang kuno Iya Dulu Sebelum adanya media Kita banyak Gak tahu Mana yang benar Dan mana yang batil Kita hanya tahu Warisan nenek moyang Itu yang kita ketahui Maka wajar Ketika dia beranggapan Enggak Semuanya akan baik Gitu Semuanya ingin kebaikan Tapi takkah kita belajar Kemudian ternyata kita tahu Kita itu harus mengikuti Rasulullah S.A.W Maka Cara Antung Ngomong sama orang tua Antung sampaikan kepada orang tua Ya Anda masih belajar Selalu Antung merendah Anda belajar Ayah Maka anak Kalau mungkin anak berbuat salah Ya mohon ditegur Tetap orang tua Ditaruh sebagai Guru Sebagai orang yang berpengalaman Tapi ayah Ana Dengar ayah Nabi itu seperti ini ayah Ini coba ayah Lihat ayah Coba ayah baca Mungkin anak salah baca ayah Jadi tetap Berusaha Membuat orang tua Dia yang benar Kita yang salah Anda masih ingat Dengan seorang murid Yang dia Kasih buku Buku kepada gurunya Cerita dosen di Medina Dia kasih buku kepada gurunya Dia ngatakan Pak Ustaz Anda dapat buku ini Kayaknya buku ini Ana takut sesat Buku ini Mohon dikoreksi Ayah Seneng gurunya Dibaca Dikoreksi Apa kata gurunya Buku ini Bagus Benar Ternyata Amalan Bapak Yang salah Selama ini Tapi coba Antung ngomong Pak Wocon bugi Pak Aketusomu Pak Apakah akan dibaca Cema Nggak bakalan Antung sudah Furnisa Aketusomu Enggak lah Antung ngatakan Ayah Ini ayah Ada buku Mungkin perlu Dikoreksi Soalnya ayah Ayah kan punya Banyak waktu Kosong Ayah Ayah Mohon koreksi lah Nanti koreksian Ayah Baru Ayah akan baca Mudah-mudahan Dengan ayah Membaca itu Oh ternyata Kayak gini Kayak gini Tapi Hidayah Itu di tangan Allah Antung semua Tahu Bagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam Sepuluh tahun Mendakwahi Pamannya Abu Talib 13 tahun Mendakwain Pamannya Abu Lahab Tapi Yang gak beriman Kurang apa Cara Paling Indah Dan lembut Tapi Memang Anak pernah Berceramah Terus Ditegur Sama Seseorang Orang itu Mengatakan Ya Ustaz Ustaz Kalau ceramah itu Jangan Nyinggung Orang lain Contohlah Rasul Sallallahu Anak Anak ngomong Iya bang Dulu waktu Anak masih Mahasiswa Akhirnya Anak pikir Pikir Anak ketemu Dia lagi Bang Rasul Sallallahu 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 Dilemparin Batu Sallallahu 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 Padahal Ini nyeramai Wungsak Masjid Dia merasa Tersinggung Karena dia Berbuat Apa yang disampaikan Sama Ustaz Padahal Ustaz Sallallahu 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 Anak mau Nanya Tentang Orang tua Dalam Kurung Mertua Suami Anak Hijrah Di Semarang Untuk Berhijrah Dairiba Karena semua Harta Yang kita Punya Kredit Semua Dibang Semenjak Kami Pindah Sepertinya Ayah Mertua Tidak Relah Kalau Jauh Dari Anaknya Dari Suami Anak Suami Anak Alhamdulillah Lebih suka Disini Karena Lebih mudah Dalam Beribadah Gimana Solusinya Ustaz Tetap Disini Atau Balik Kembali Kepada Kondisi Ketika Anak Ini Sudah Menikah Kemudian Dia Merasa Di tempat Ini Dia Bisa Beribadah Dan Kalau Dia Berada Di Kampungnya Dia Takut Terjebak Dalam Dosa Dosa Dia Lagi Boleh Jadi Dia Tetap Tapi Ternyata Masalah Kenyamanan Saja Maka Nasihatannya Lebih baik Engkau pulang Untuk Berbakti Sama Orang Tua Dekatlah Sama Orang Tua Orang Tua Apalagi Engkau Belum Kenal Dekat Dekat Sama Orang Tua Karena Istri Juga Punya Hak Tempat Tinggal Mungkin Seperti Itu Solusinya Hadha Wallahu Alhamdulillah Nah Ustadz Jika Nabi Nuh Ditegur Karena Meminta Hal Yang Tidak Diketahui Apakah Boleh Kita Berdoa Kepada Allah Secara Spesifik Karena Kita Memang Menginginkan Hal Tersebut Contoh Masalah Jodoh Atau Pekerjaan Ya Kalau Bicara Jodoh Dan Pekerjaan Antum Kalau Minta Mintalah Pilihan Dari Allah Karena Antum Tidak Tau Itu Baik Apa Tidak Buat Antum Contoh Perempuan Fulan Aku Kepingin Nikah Sama Fulan Antum Sampaikan Ya Allah Nikahkan Aku Dengan Fulana Kalau Fulana Memang Baik Buat Aku Karena Tidak Tidak Boleh Jadi Allah Berikan Yang Antum Pinta Hidup Antum Menderita Karena Dalam Bayangan Antum Wanita Ini Sudah Baik Sekali Ternyata Setelah Kumpul Antum Tau Ternyata Tidak Seperti Yang Antum Gambarkan Maka Tidak Antum Minta Sesuatu Yang Spesifik Urusan Dunia Tolong Antum Minta Pilihan Dari Allah Artinya Sampaikan Ya Allah Aku Kepingin Kerja Di Tempat Ini Allah Kalau Memang Itu Baik Buat Aku Buat Agamaku Buat Keluargaku Atau Antum Istihara Ketika Antum Meminta Sesuatu Yang Antum Belum Tahu Kebaikannya Bolehkah Mengaku Salah Agar Masalah Cepat Selesai Padahal Kita Tidak Melakukannya Bukan Salah Kita Mengakui Perbuatan Yang Tidak Kita Lakukan Ya Ini Namanya Ngalah Seperti Seorang Istri Nabi Ketika Menyebutkan Wanita Wanita Penghuni Surga Apa Kata Beliau Kalau Perempuan Ini Berbuat Salah Sama Suaminya Menyakiti Suaminya Atau Dia Disakiti Sama Suaminya Alhamdulillah Perempuan Ini Datang Kepada Suaminya Dia Letakkan Tangannya Di tangan Suaminya Sambil Mengatakan Aku Tidak Akan Memejamkan Mata Sampai Kau Ridho Ngalah Boleh Gini Salah Suaminya Tapi Di rumah Tangga Ini Bukan Menang Menangan Apa Yang Diinginkan Dalam Rumah Tangga Ingin Kedamaian Ya Udah Ngalah Kalau Anah Memang Yang Salah Anah Minta Maaf Mungkin Bahasanya Seperti Itu Iyalah Siapa Tidak Berbuat Salah Kayaknya Memang Salahnya Ana Minta Maaf Seperti Itu Barak Allah Izin Bertanya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Pengakuan Pengakuan Kesalahan Ini Baiknya Secara Pribadi Diri Sendiri Sedangkan Tiap Hari Kita Tidak Pernah Luput Dari Dosa Bagaimana Kaitannya Dengan Bahwa Tidak Perlu Kita Membicahkan Aib Atau Sesuatu Yang Sudah Ditutupi Oleh Allah Ustaz Jazakallah Khairan Iya Artinya Pengakuan Ini Bukan Ngomong Sama Orang Itulah Dalam Agama Kita Tidak Perlu Pengakuan Dosa Kepada Seorang Pun Kecuali Antum Mau minta maaf Karena Antum Menyalahin Dia Tidak Seperti Agama Lain Dimana Seorang Kalau ingin Diampuni Dosanya Harus Ngaku Dulu Kepada Kepada Tokoh Agama Mereka Mengatakan Saya Berbuat Ini Engkau Engkau Akui Antara Engkau Dengan Allah Azza Wajal Syarat Tobat Itu Tiga Pert Satu Menyesali Meninggalkan Bertekad Untuk Tidak Ulangin Tapi Kalau Engkau Punya Salah Sama Orang Engkau Minta Maaf Sama Dia Kalau Ada Barang Yang Kau Ambil Kembalikan Atau Engkau Minta Dihalalkan Jadi Kalau Hanya Dosa Antara Engkau Sama Allah Engkau Orang Lain Tau Engkau Sampaikan Kepada Istri Istri Juga Engkau Sampaikan Kepada Suami Loh Zag Engkau Ini Kesalahan Antara Engkau Sama Allah Azza Wajah Seperti Perzinaan Ketika Seorang Suami Berzina Kemudian Dia Bertobat Kepada Allah Azza Wajah Apakah Perlu Dia Ngomong Sama Isterinya Engkau Perlu Takkala Seorang Wanita Datang Kepada Nabi Mengatakan Ya Rasulullah Inni Hubla Min Zina Aku Hamil Dari Hasil Zina Nabi Engkau Bertanya Dengan Urusannya Urusan Dia Dia Yang Aku Dia Nggak Dicari Ini Siapa Bapak Biologis Yang Ada Cukup Antara Engkau Sama Allah Azza Wajah Seperti Itu Hadha Wallahu Alam Bagaimana Mengatasi Ribak Di lingkungan Tempat Tinggal Di saat Sudah Menghindar Tapi Dikejar Kejar Untuk Berkumpul Istilah Kita Perlu Memberikan Pemahaman Kepada Mereka Tentang Ribak Sampaikan Ana Mohon Maaf Ana Bukan Suci Tapi Ana Takut Ana Belajar Seperti Ini Seperti Itu Sampaikan Kepada Mereka Karena Terus Kesian Warga Warga Itu Ketika Tau Kalau Itu Termasuk Ribak Karena Memang Sampai Saat Ini Belum Ada Bank Baik Yang Perorangan Atau Yang Lembaga Yang Tulisannya Ribak Bank Ribak Nggak ada Yang ada Bunga Orang Kalau sudah Ngomong Bunga Siapa Nggak suka Sama bunga Semuanya Suka Dari Dari Beberapa Tuntunan Doa Doa Mulai Dari Urusan Dunia Dunia Sampai Akhirat Sebagian Besar Berisi Permohonan Ampun Istighfar Apakah Berbagai Masalah Kehidupan Apakah Berbagai Masalah Kehidupan Sebagian Besar Karena Dosa Dosa Kita Faham Dari Beberapa Tuntunan Doa Doa Mulai Dari Urusan Dunia Dunia Sampai Akhirat Sebagian Besar Berisi Permohonan Ampunan Apakah Berbagai Masalah Kehidupan Sebagian Sebagian Besar Karena Dosa 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 Kita Tidak Faham Tapi Mungkin Gini Kita Perlu Mohon Ampun Sama Allah Karena Memang Kita Punya Banyak Dosa Kisah Seorang Yang Datang Kepada Hasan Al-Basri Yang Mengatakan Dia Tidak Punya Anak Yang Satu Tidak Punya Susah Rizkinya Yang Satu Karena Kekeringan Selalu Dia Mengatakan Kau Mohon Ampun Sama Allah Karena Memang Allah Mengatakan Di cerita Nabi Nuh Nabi Nuh Mengatakan Kepada Kaumnya Dikatakan Kepada Kaumnya Kalian Minta Ampun Sama Allah Kalian Bertobatlah Kepada Allah Jadi Istighfar Ini Bukan Hanya Lisannya Minta Ampun Kita Sama Allah Bertobat Kepada Allah Allah Itu Maha Pengampun Allah Akan Kirimkan Hujan Buat Kalian Yang Deras Allah Akan Berikan Harta Kepada Kalian Anak Anak Kepada Kalian Kebon Dan Sungai Sungai Buat Kalian Itu Dengan Memohon Ampun Kepada Allah Karena Musibah Yang Menimpa Kita Itu Biasanya Karena Dosa Kita Jom berapa Jom Jom Lapan Nano Sudah Lapar Pertanyaan Terakhir Jom Ustaz Beberapa Pekan Yang Lalu Saya Dioperasi Sampai Sekarang Masih Merasakan Dampak Operasi Tersebut Bahkan Muncul Penyakit Lain Saya Sedih Khawatir Cemas Tapi Bukannya Rajin Ibadah Tapi Malah Jadi Malas Beribadah Mohon Pencerahan Atau Solusinya Dan Mohon Doa Untuk Kesembuhan Saya Jazakallah Shafaqallah Shifa'an Ajilannya Jamal Rahimakum Allah Bicara Penyakit Allah Kalau cinta Sama Hambanya Itu Bukan Dikasih Harta Jangan Berfikir Orang Itu Sehat Orang Itu Kaya Karena Allah Cinta Sama Dia Enggak Jamal Dunia Dan Isinya Ini Tidak Lebih Dari Satu Tidak Sepadan Dengan Satu Maka Kita Lihat Orang Orang Yang Tidak Pernah Sholat Orang Orang Bahkan Yang Kafir Hidupnya Usar Bawah Hidup Bahkan Dikasih Tubuh Yang Bagus Dikasih Wajah Yang Cantik Tanda Cinta Allah Itu Bukan Engkau Dikasih Sehat Kata Nabi Sallallahu Sallam Iza Ahab Ballahu Abdan Ibtarah Allah Kalau Cinta Sama Dikasih Balak Balak Ini Tanda Cinta Balak Itu Menghapuskan Dosa Balak Itu Mengangkat Derajat Tapi Orang Yang Dikasih Balak Kemudian Jauh Dari Allah Males Beribadah Biasanya Ada Suudhon Sallallahu Dia Dia Merasa Gak Pantes Dia Kena Penyakit Kenapa Aku Kesehat Penyakit Orang Yang Paling Berat Coba Itu Para Nabi Maka Sekarang Apa Yang Harus Engkau Lakukan Berbaik Sangka Sama Allah Engkau Sering Baca Ya Arham Ar Rahimin Panggil Nama Allah Yang Maha Pengasih Yang Mengasihi Irhamni Allah Kau Banyak Istighfar Minta Ampun Sama Allah Bagaimana Nabi Yunus Ketika Di Perutnya Ikan Ngaku Salah Nabi Yunus Apa Kata Nabi Yunus La Ilaha Illa Anta Subhanaka Ini Kuntu Min Al-Zalimin Maha Sucing Kau Ya Allah Tidak Yang Berhak Disembah Kecuali Kau Maha Sucing Kau Tidak Ada Kekurangan Allah Allah Tumah Sempurna Aku Yang Termasuk Orang Orang Yang Maka Akui Itu Dan Kalau Engkau Dapat Penyakit Ketauilah Penyakit Ini Akan Selesai Semua Musibah Dunia Akan Berakhir Dengan Kematian Tapi Jangan Sampai Engkau Kena Musibah Di Agamamu Dan Agar Engkau Kuat Nasihat Ana Engkau Pergi Ke Rumah Sakit Cari Orang Yang Lebih Parah Engkau Akan Bersyukur Sama Allah Ana Pernah Ngunjungin Ana Punya Bibi Di rumah Sakit Khusus Kanker Di Surabaya Bibi Ana Itu Ana Kunjungin Ya Allah Shafiq Alhamdulillah Alhamdulillah Kata Dia Padahal Dia Sudah Stadium Empat Ya Apa Alhamdulillah Kata Dia Punya Dia Cuma 20 ribu Atau Berapa Punya Tetangganya Lebih Banyak Jadi Dia Bersyukur Kepada Allah Kalau Kau melihat Kepada Orang Yang Sehat Engkau 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 Maka Lihatlah Kepada Yang Lebih Parah Nisi Engkau Engkau Akan Mengatakan Alhamdulillah Dan Sekali Lagi Setiap Rasa Sakit Yang Engkau Rasakan Akan Diganti Sama Allah Azza Wajal Maka Pada Hari Kiamat Nanti Ketika Pembagian Pahala Jemaah Orang Orang Yang Hidupnya Seneng Di Dunia Tak Kala Melihat Orang Orang Yang Hidupnya Penuh Dengan Balak Penyakit Miskin Susah Hidupnya Dikasih Dikasih Pahala Sama Allah Orang Orang Miskin Dan Orang Orang Susah Itu Orang Yang Sehat Orang Yang Kaya Ini Kepingin Kata Allah Ya Waddu Ahlu Kata Nabi S.A. Afwan Ya Waddu Ahlu Afiyati Yawmal Qiyamah Anna Juludahum Quridat Bil Maqari Orang Orang Yang Seneng Hidupnya Di Dunia Ketika Dia Sama Masuk Surga Tapi Tadkah Melihat Orang Orang Yang Susah Mereka Ingin Kulit Mereka Dikunting Gunting Lima Yarauna Minsawabi Ahli Balak Karena Mereka Melihat Betapa Besarnya Pahala Buat Orang Orang Yang Hidup Dengan Balak Ada Orang Yang Balak Sampai Mati Dan Dia Masuk Kaliang Lahatnya Bersih Dari Dosa Aquli Qawli Hada Wa Astaghfirullah Li Wolekum Wa Lisair Al Muminin Wa Al Muminin Fa Astaghfirullah In Nahu Hual Ghafur Raheem